2016 saya berangkat ke Bandung lagi 13 Sudir 2016 kamu berangkat aja ke Bandung oke, nih gini Sudirman ini dalam kesaksiannya ya pada tahun 2024, saksi menambahkan keterangan yang menjelaskan sebagai berikut, jadi Sudirman dalam kesaksiannya tahun 2016 tidak pernah membawa bawa Peggy, ya mulai 2024 ini berubah kesaksiannya membawa bawa nama Peggy nah disini Sudara Peggy alias Perong adalah teman sekolah saksi sejak SD di SDN Pelandakan 1 Cirebon memang benar ya, nah kemudian teman SD, kemudian Sudara Peggy alias Perong yang diperlihatkan memiliki saksi nah, ini yang penting nih yang yang membuat yakin karena nih, bahwa pada saat Sudara Peggy alias Perong datang ke depan SMPN 11 Jalan Perjuangan ke Sambi, Kota Cirebon dan menggunakan satu unit kendaraan semes warna pink ya langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang baru bergabung dengan kami sambil meminum-minum minuman ciu dicampur dengan pikola bener gak nih? saya sekali lagi saya bantai itu karena saya sama sekali tidak pernah mengkonsumsi minimal alkohol bahkan disebutkan ciu saya tidak pernah sama sekali itu adalah bohong dan terang palsu terang palsu ya bohong ya terang palsu Dirman ya kamu selama di penyidikan pernah dikonfrontir gak sama Sudirman? pernah dipertemukan gak? sama sekali belum pernah inilah inilah aduh saya bilang otak penyidik itu gimana? kalau kalau pembunuhan berencana yang pelakunya itu banyak kalau ini ngaku ininya enggak harusnya dilakukan konfrontasi konfrontir itu loh harusnya ini tidak kan ya nah jadi jangan ngambil menyudutkannya saja kan gitu ya jadi kamu tidak pernah tidak suka minuman keras ya tidak pernah nah kemudian disini menggunakan harus konfirmasi menggunakan sujukis mes warna pink tetapi ini tetapi ini sekali lagi kejadian itu tanggal 27 Agustus 2016 pertanyaan saya tanggal 27 Agustus 2016 motornya sudah rusak belum sudah rusak jadi jauh jauh sebelum tanggal 27 motor saya dalam keadaan rusak dan turun mesin dan saya jelaskan bahwa motor penaping itu dari awal 2016 saya sudah cat warna ungu kuning jadi misalkan disebut motor pink itu enggak basah enggak basah karena itu bohong bohong karena sudah dirubah warnanya itu biru kuning sejak Januari 2016 Januari 2016 jadi kalau si Cu Dirman ngomong melihat 27 Agustus 2016 dia datang membawa motor smash pink warna pink itu bohong karena motor itu sudah dirubah warna ungu kuning sejak 2016 Januari 2016 ya sejak Januari 2016 bahkan bengkel juga masih ada disana kalau misalkan butuh terlalu silahkan tanya nah sekarang A.F 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 ini bahwa pada saat melintas di SMN11 berjuangan kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy A.F bener gak ini sama sekali bahkan mengenal majabur saya sama tidak benar nah kemudian A.F ini membenarkan foto dan seterusnya kemudian inilah yang paling penting ada pun saya mengenali sepeda motor merk Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Perong awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink kemudian berubah warna dengan biru kuning kan itu nah tetapi disini dia melihat apa Peggy ya di lokasi kejadian itu gak benar gak benar sama sekali tantang A.F nih di kamera A.F kalau kamu lagi-lagi ayo gentle kita debat bersama ketemu ketemu kita atur waktu kamu jangan menyudutkan seseorang jangan mematikan nama baik seseorang dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang kalau kamu gentle tunjukkan A.F kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan pangsu ini karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal sehingga keterangan-keterangan yang tertuang itu laporan palsu terutama yang melaporkan ini awalnya kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini begitu jam berapa sekarang oke saya rasa cukup sekali lagi ini sudah terkonfirmasi ternyata semuanya itu bohong Peggy jadi nanti kita bertimbangkan mau laporkan saudara A.F Peggy oke demikian terima kasih terima kasih banyak Assalamualaikum Mbak bahwa pada saat melintas di SMN11 berjuangan kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy A.F benar gak ini sama sekali bahkan mengenal maja pun saya sama A.F tidak benar nah kemudian A.F ini membenarkan foto dan seterusnya kemudian inilah yang paling penting ya ada pun saya mengenali sepeda motor merk Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Perong ya awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink kemudian berubah warna dengan biru kuning nah tetapi disini dia melihat apa Peggy ya di lokasi kejadian itu gak benar gak benar sama sekali gak benar sama sekali tantang A.F nih di kamera A.F kalau kamu laki-laki ayo gentle kita debat bersama ketemu ketemu kita atur waktu kamu jangan menyudutkan seseorang jangan mematikan nama baik seseorang dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang kalau kamu gentle tunjukkan A.F kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan pangsu ini karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan pangsu ya terutama yang melaporkan ini awalnya ya kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini ya begitu jam berapa sekarang oke saya rasa cukup ya sekali lagi ini sudah terkonfirmasi ternyata semuanya itu bohong ya Peggy jadi nanti kita bertimbangkan mau laporkan saudara A.F ya Peggy oke demikian terima kasih 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 terima kasih